Intro Halo, jumpa lagi teman-teman ya Masih potong botol Nah, di video kali ini saya akan memotong botol untuk gelas minum ya Tapi ada inisial namanya Kita buat hurufnya dari botol juga Dan kita tempel disitu ya teman-teman ya Kali ini saya menggunakan botol Makardi Kalau di sini, di Bali itu banyak botol-botol bekas minuman ya teman-teman ya Jadi kita bisa dapatkan dari pemulung Atau dari kenalan-kenalan kita yang bekerja di cafe ataupun di hotel Dari pemulung pun kita dapatkan dengan harga murah Atau kita bisa saja bertemu di jalan Saya menggunakan diamondis 20 dan 25 ya Tapi saya menggunakan yang 25 ya Kita potong seperti biasanya dengan menggunakan air Dan perlu saya ingatkan lagi pada saat memotong Itu cukup diletakkan saja ya Jangan ditekan atau jangan dipaksa Dia akan mendapatkan hasil yang sangat mulus ya Sangat rapi Nah ini untuk inisial namanya ya teman-teman Kita ambil dari botol bir Saya akan membuat huruf Huruf apa saja bisa kita buat disini Dan ini pun memerlukan kesabaran yang tinggi Nah bagi teman-teman yang ingin memulainya Ingin memulai membuat mengukir botol Itu lakukan saja terus menerus ya Sampai pada akhirnya kita menguasai mesin Dan bahan yang akan kita ukir Nah setelah itu kita kuasai Artinya kita terbiasa gitu ya Terbiasa dengan memotong kaca Dengan mengukir botol Nantinya akan mendapatkan hasil yang bagus ya Awal-awal mungkin pecah Biasa itu Saya pun seperti itu dulu Tapi lama-kelamaan kita akan tahu sendiri Oh harus begini Oh harus begini Nah ini saya membuat huruf M Kita bersihkan dulu ya Teman-teman Seperti biasa saya menggunakan 3 disk ini 3 disk fleksibel atau disk pemoles Yaitu Dari DinoDisk dan Wipro Banyak merek lain ya Tapi saya lebih suka untuk Meratakan Untuk pemoles pertama Yang meratakan bekas potongan Itu saya menggunakan Kita polis dulu pertama Dengan menggunakan DinoDisk Drip 60 Ini yang kedua Juga menggunakan Drip 60 Untuk menghaluskan Menghilangkan Retakan-retakan kecil Yang sisa dari Kita meratakan bekas potongan Itu akan tersinggal Kita akan ratakan kecil Terutama di bagian pinggir Di bagian bibir botol Itu kelihatan sekali Bagian dalam dan bagian luar Kita gosok Nah ini terakhir kita menggunakan Green 20 20 Dan menggunakan batu hijau Bersama kita polis bagian dalam Bagian luar dan bagian atas Dengan kesabaran Kita akan mendapatkan hasil Yang sangat baik ya Teman-teman ya Dan ini laku terjual ya Teman-teman ya Jangan salah ya Nah ini ada buruknya Kita Pas Tempelkan dengan lem Dengan menggunakan Lem yang biasa saya pakai Lem UV Kita teteskan Di bagian yang akan kita lem Kita tempel Dan kita tunggu sampai kering Mungkin setengah sampai satu menit Dia akan kering ya teman-teman ya Dan dia harus kena sinar matahari Karena lem UV ya Nah ini sudah kering Hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Sangat bagus Sampai disini teman-teman ya Jangan lupa di subscribe ya Agar tetap terus berkembang Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Anind�� Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video melawan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.